Intro Sebuah video yang menampilkan sejumlah anggota polisi mengendarai sepeda motor sport berkenal potong viral di media sosial. Video itu salah satunya diunggah oleh akun Rayhan Manggabarani di grup Facebook Bekakas atau berkecil suka motor bekas pada Senin 14 Juni 2021. Sebagai mana dilihat dalam video, rombongan polisi berkaos coklat itu juga tidak menggunakan alat pelindung kepala atau helm ketika berkendara. Tertulis narasi di video bahwa sepeda motor itu merupakan hasil sitaan dari Polrestabes Surabaya. Hingga saat ini videonya telah ditonton ratusan ribu kali. Lantas bagaimana penjelasan pihak kepolisian? Saat dikonfirmasi Kabit Humas Polda Jawa Timur, Kombes Polgato Trepli Handoko, membenarkan kejadian yang sebenarnya terjadi. Dia menuturkan sepeda motor berkenal potong yang dikendarai oleh sejumlah anggota polisi itu. Merupakan kendaraan hasil rahasia. Padahal rahasia itu lanjut gatot dilaksanakan oleh Sat Samapta, Polrestabes Surabaya di tiga titik kota Surabaya yakni Jalan Tunjungan, Jalan Genteng Besar, dan Jalan Simpang Duko pada Jumat 11 Juni 2021. Dari rahasia tersebut ada 32 kendaraan roda dua yang berhasil diamankan untuk selanjutnya dibawa ke Polrestabes Surabaya. Sebetulnya, kata gatot, Polrestabes Surabaya telah menyiapkan kendaraan truk untuk mengangkut sepeda motor yang tidak sesuai ketentuan tersebut. Bukan hanya sepeda motor yang tidak sesuai, pemilik kendaraan ternyata juga tidak melengkapi diri mereka dengan helm. Sehingga, sejumlah anggota polisi yang ditugaskan untuk mengamankan sepeda motor itu secara otomatis mengendarai tanpa menggunakan helm. Terima kasih telah menonton!